Pujian langsung dari supporter Jepang, Timnas Indonesia kini jadi ancaman di Asia Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di Asia, bahkan supporter Jepang pun memberikan pujian tinggi Kualitas pemain dan taktik yang diterapkan kini tak bisa dianggap remeh Apa yang sebenarnya membuat Indonesia menarik perhatian dari negara sepak bola maju seperti Jepang? Jelang laga lawan Jepang, Shin Taeyong pesankan satu hal penting untuk Timnas Indonesia, percaya diri Sebelum laga melawan Jepang, Shin Taeyong memberikan arahan khusus kepada para pemain Timnas Indonesia Untuk mengedepankan rasa percaya diri Bagaimana strategi ini bisa membantu Indonesia tampil optimal di hadapan tim kuat seperti Jepang? Pesepak bola Jepang yang bermain di Liga Indonesia ingatkan Timnas Jepang waspadai kekuatan pemain Indonesia Menjelang pertandingan kontra Timnas Indonesia, seorang pemain Jepang yang telah berpengalaman di Liga Indonesia memberi peringatan kepada negaranya Pemain-pemain Indonesia menurutnya punya kemampuan yang bisa mengejutkan lawan Siapa saja yang harus diwaspadai oleh Jepang? Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma bergabung Jepang latihan dengan skuad lengkap jelang laga berat lawan Timnas Indonesia Jepang siap tampil dengan kekuatan penuh jelang pertandingan kontra Timnas Indonesia Dengan pemain bintang seperti Wataru Endo dan Kaoru Mitoma sudah bergabung dalam latihan Apa yang membuat Jepang sangat serius mempersiapkan diri untuk laga ini? Simak persiapan matang mereka Banding Sumarji diterima FIFA, hukuman tak lagi membayangi Timnas Indonesia Apa artinya untuk masa depan Tim? Keputusan FIFA yang menerima banding Sumarji memberikan kabar baik bagi Timnas Indonesia Hukuman yang sebelumnya membebani kini tidak lagi berlaku namun bagaimana dampaknya terhadap persiapan dan perjalanan Timnas Indonesia ke depan Justin Hubner bertekad bahwa Timnas Indonesia bangkit di laga berat lawan Jepang dan Arab Saudi Justin Hubner tampil dengan tekad kuat untuk membantu Timnas Indonesia bangkit dalam laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi Apa yang membuat pemain ini begitu yakin Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit di dua pertandingan besar ini? Aduh harga pasaran Zion Suzuki vs Maarten Pais perbedaan gaji yang bak langit dan bumi Ketika membandingkan harga pasaran antara Zion Suzuki dan Maarten Pais perbedaannya sangat mencolok seperti langit dan bumi Apa yang membuat nilai transfer kedua penjaga gawang ini sangat berbeda dan bagaimana hal ini mempengaruhi karier mereka? Kejutan Timnas Arab Saudi tumbang dari Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Indonesia Timnas Arab Saudi yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu favorit kini harus menelan kekalahan mengejutkan dari Australia Menjadi harapan saya Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia Apa yang salah dengan performa Arab Saudi dan bagaimana ini memengaruhi persiapan mereka menghadapi Indonesia? Ex-kapten Timnas U17 Indonesia masuk daftar pemain Shin Taeyong untuk ASEAN Cup 2024 Siapa saja yang terpilih Shin Taeyong membuat keputusan mengejutkan dengan memasukkan ex-kapten Timnas U17 Indonesia dalam squad untuk ASEAN Cup 2024 Tak hanya itu, sementara ini 16 pemain lainnya juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia Bagaimana persiapan Timnas Indonesia menghadapi turnamen besar ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Pujian langsung dari supporter Jepang Timnas Indonesia kini jadi ancaman di Asia Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di Asia Bahkan supporter Jepang pun memberikan pujian tinggi Kualitas pemain dan taktik yang diterapkan kini tak bisa dianggap remeh Apa yang sebenarnya membuat Indonesia menarik perhatian dari negara sepak bola maju seperti Jepang? Salah satu supporter Jepang, Keita Kobayashi memberikan pujian kepada squad Timnas Indonesia Sebagai informasi, Keita Kobayashi merupakan warga berasal dari Jepang yang tinggal di Indonesia Keita Kobayashi menyempatkan diri datang langsung ke latihan Timnas Jepang yang terlaksana di lapangan ABCGBK Rabu dalam kurung 13 per 11 per 202 Pada kesempatan tersebut, ia turut membawa sang anak Keita Kobayashi berharap kedatangannya bisa menambah semangat para pemain Timnas Jepang Saya mau memberi kekuatan kepada Timnas Jepang supaya keberdaan saya dan anak-anak bisa membagi energi buat mereka Kata Keita Kobayashi Lebih lanjut Keita Kobayashi memberikan pujian kepada Timnas Indonesia Menurutnya, Timnas Indonesia kini dihuni pemain yang berkualitas Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki taktik yang bagus Keita Kobayashi berharap Timnas Indonesia nantinya bisa menunjukkan performa terbaik ketika melawan Jepang Meski begitu, Keita Kobayashi tetap berharap Jepang bisa mengamankan poin dari Timnas Indonesia Terakhir, Keita Kobayashi ingin Timnas Indonesia dan Jepang bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Jepang sendiri bisa dikatakan sudah pasti dapat mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 Seperti yang diketahui, Jepang terlalu perkasa di grup C Jelang laga lawan Jepang, Shin Taeyong pesankan satu hal penting untuk Timnas Indonesia Percaya diri Sebelum laga melawan Jepang, Shin Taeyong memberikan arahan khusus kepada para pemain Timnas Indonesia Untuk mengedepankan rasa percaya diri Bagaimana strategi ini bisa membantu Indonesia tampil optimal di hadapan tim kuat seperti Jepang Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, meminta anak asuhnya peraya diri ketika melawan Jepang Duel Timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan terlaksan di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta 15 November 2024 Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jika melihat ranking FIFA, Jepang tentu jauh diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia Seperti yang diketahui Timnas Jepang kini bertengger di urutan ke-15 dunia Posisi tersebut menjadi yang terbaik dari wakil Asia lainnya Di sisi lain, Timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130 Timnas Indonesia juga menyandang status tim dengan urutan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Meski begitu, Shin Taeyong meminta anak asuhnya untuk tak menyerah begitu saja Menurutnya, Timnas Indonesia masih memiliki peluang mencuri poin dari Jepang Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun Kita tidak kalah secara mental dari mereka, kata Shin Taeyong Lebih lanjut, Shin Taeyong memberikan sebuah kabar baik terkait persiapan timnya Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan semua pemain dalam kondisi fit dan tak ada kendala dalam persiapan Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik Ucap Shin Taeyong Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan poin dari Jepang Bila ingin memperbaiki posisi di kelas main grup C Terima kasih telah menonton! Pesepak bola Jepang yang bermain di Liga Indonesia ingatkan Timnas Jepang waspadai kekuatan pemain Indonesia Menjelang pertandingan kontra Timnas Indonesia, seorang pemain Jepang yang telah berpengalaman di Liga Indonesia memberi peringatan kepada negaranya Pemain-pemain Indonesia menurutnya punya kemampuan yang bisa mengejutkan lawan Siapa saja yang harus diwaspadai oleh Jepang? Pemain asal Jepang yang kini memperkuat salah satu tim di Liga 1 Indonesia memberikan peringatan kepada negaranya jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang Perantau ini meminta skuad Samurai Biru berhati-hati atas permainan sejumlah pemain Timnas Indonesia Sebab beberapa pemain Timnas Indonesia disebut memiliki gaya bermain yang bisa dikatakan berbahaya bagi Jepang Pemain ini adalah Taisei Marukawa, dia adalah gelandang dari tim Dewa United Di lapangan rumput Indonesia, Taisei Marukawa bisa disebut pemain profesional Sebab ia didapuk sebagai pemain terbaik Liga 1 pada 2021 per 2022 lalu Namun, fakta lain baru-baru ini ia ungkapkan Pemain Timnas Indonesia saat ini sipa bersaing dengan Jepang Kondisi pemain lokal Indonesia disebut sudah tak sama lagi saat ia didapuk penghargaan 2 tahun lalu Ditambah dengan beberapa pemain naturalisasi yang berstatus pesepak bola abroad Kengerian Timnas Indonesia disebut kian menjadi Kondisi itu membuat pemain Timnas Indonesia punya banyak pengalaman bermain di benua-benua dengan kualitas sepak bola yang baik Hal itu ia katakan kepada media Jepang Sankai Sport Pergi ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi dalam kurung di masa lalu tapi sekarang itu adalah tujuan Semua orang berkata, mungkin Indonesia bisa pergi Jadi saya pikir ini menjadi sedikit lebih realistis Kata dia Dalam targetnya Ia mengatakan Timnas Indonesia mengincar lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1938 di Perancis Saat bermain sebagai bagian dari Hindia Belanda Meskipun mereka berada di peringkat 130 dalam peringkat FIFA Mereka telah menggunakan pertahanan yang solid dan serangan cepat untuk bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia Dan dengan gigih meraih poin Ucap dia Ada pun pemain yang wajib diwaspadai dari Timnas Indonesia berdasarkan versi dia ada dua orang Pemain pertama yang harus diwaspadai adalah ex-keeper Belanda Maarten Paes dalam kurung FC Dallas Sementara pemain kedua yang patut diwaspadai adalah Rafael Struik Mereka juga perlu mewaspadai penyerang Struik Brisbane Roars Yang mengatakan dia akan mencoba menembak dari jarak jauh Ucap dia Untuk informasi pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang akan dilangsungkan pada 15 November 2024 nanti Terima kasih telah menonton! Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma bergabung Jepang latihan dengan sekuat lengkap jelang laga berat lawan Timnas Indonesia Jepang siap tampil dengan kekuatan penuh jelang pertandingan kontra Timnas Indonesia Dengan pemain bintang seperti Wataru Endo dan Kaoru Mitoma sudah bergabung dalam latihan Apa yang membuat Jepang sangat serius mempersiapkan diri untuk laga ini Simak persiapan matang mereka Jepang kembali menggelar latihan terbuka jelang menghadapi Timnas Indonesia Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Jepang menggelar latihan kembali di lapangan A Komplek Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Rabu dalam kurung 13 November 2024 pukul 17.28 waktu Indonesia Barat Tim asuhan Haji Memori SU ini sebenarnya telah menjalani latihan setelah tiba di Jakarta Mereka menggelar latihan perdana di lapangan A Komplek Glora Bung Karno dalam kurung GBK Senayan, Jakarta pada Senin dalam kurung 11 November 2024 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Namun dalam latihan terbuka itu baru hanya diikuti oleh 6 pemain saja Padahal Haji Memori SU memanggil 27 pemain untuk memperkuat Jepang dalam laga melawan Timnas Indonesia ini Akan tetapi yang latihan perdana saat itu baru diperkuat oleh Hiroki, Sekine, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Yuto Nagatomo, Kota Takai, dan Kosei Tani Sementara pemain lainnya baru tiba di Jakarta pada Selasa dalam kurung 12 November 2024 Untuk itu dalam latihan terbuka rabu dalam kurung 13 November 2024 ini semua pemain sudah lengkap Awak media yang hanya diperbolehkan meliput latihan selama 15 menit pertama ini melihat semua sudah lengkap Bahkan pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti pemain Liverpool Wataru Endo hingga Kaorumi Toma ikut dalam latihan ini Terlihat juga ada Takefuso Kubo, Zion Suzuki, penjaga gawang yang bermain di Parma, dan yang lainnya Latihan diawali dengan jogging mengitari lapangan satu kali Setelah itu para pemain Jepang ini melakukan perenggan Kemudian dari 24 pemain ini dibagi beberapa tim untuk menjalani latihan sentuhan bola Sementara itu untuk 3 pemain penjaga gawang latihan sendiri Saat para pemain Jepang ini fokus menjalani latihan dan awak media sudah bisa meninggalkan lapangan Terlihat masih banyak supporter yang rela menanti para pemain Jepang hingga latihan selesai Pemandangan menarik ini terlihat sejak sebelum pemain timnas Jepang datang dan memasuki lapangan A Tak sedikit supporter yang datang memakai jersi Jepang dan ada juga yang terlihat membawa banyak jersi Yuto Nagatomo Untuk meminta tanda tangan Namun saat baru tiba Wataru Endo dan kawan-kawan langsung masuk ke lapangan dan menjalani latihan Tim asuhan Haji Memoriasu ini menjalani latihan dengan serius jelang lawan timnas Indonesia Banding sumarji diterima FIFA Hukuman tak lagi membayangi timnas Indonesia Apa artinya untuk masa depan tim Keputusan FIFA yang menerima banding sumarji memberikan kabar baik bagi timnas Indonesia Hukuman yang sebelumnya membebani kini tidak lagi berlaku Namun bagaimana dampaknya terhadap persiapan dan perjalanan timnas Indonesia ke depan Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mendapatkan hukuman dari FIFA Hukuman itu karena sikap sumarji saat mendampingi timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain Rifah 10 Oktober 2024 Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi timnas Indonesia selama 4 pertandingan ke depan Selain itu sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta rupiah Sumarji dihukum karena dinilai mengatakan kalimat kasar ke perangkat pertandingan Ia pun tidak diterima dengan tuduhan tersebut Hingga akhirnya sumarji melakukan banding kepada FIFA Bandingnya diterima oleh FIFA Selain sumarji, asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong Jin juga terkena hukuman dari FIFA Hukuman Kim Jong In sama dengan sumarji Sayangnya hukuman untuk sumarji dipotong FIFA Sedangkan Kim Jong Jin tidak Ya saya dan Kim Jong Jin terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA Tapi saya banding Saya merasa tidak melaporkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai tapi pertandingan terus berlanjut Saya jelaskan saat saya banding dan lampirkan juga rekaman video dari menit ke 96 ke 99 kata sumarji Sumarji senang dengan banding yang diterima oleh FIFA Sangsi larangan mendampingi timnas Indonesia itu juga sudah dijalani sumarji Itu ia jalankan saat timnas Indonesia melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Xingdao Youth Football Xingdao 15 Oktober 2024 Kini sumarji boleh menemani timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi Justin Hubner bertekad bahwa timnas Indonesia bangkitkan di laga berat lawan Jepang dan Arab Saudi Justin Hubner tampil dengan tekad kuat untuk membantu timnas Indonesia bangkit dalam laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi Apa yang membuat pemain ini begitu yakin Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit di dua pertandingan besar ini Back timnas Indonesia Justin Hubner bertekad membawa skuad Garuda bangkit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan meraih hasil terbaik lawan Jepang dan Arab Saudi nanti Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan Jakarta Jumat dalam kurung 15 November 2024 Kemudian kontra Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang Dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia Pasalnya tim merah putih saat ini masih tertahan di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan mengemas 3 poin Dengan hasil ini timnas Indonesia dalam situasi krusial apabila ingin bisa lolos keputaran keempat Apalagi timnas Indonesia dituntut untuk bisa lolos keputaran keempat Dengan tuntutan itu syaratnya skuad Garuda harus finish di posisi 4 besar Karena hanya tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat yang berhak lolos keputaran keempat Saat ini mereka yang berada di posisi kelima klasemen dengan mengemas 3 poin ini dituntut untuk bisa merangkak naik Dengan situasi ini timnas Indonesia bisa dikatakan kesulitan dalam persaingan grup C ini Menanggapi hal ini Justin Hubner mengakui bahwa tim merah putih sudah memulai laga dengan baik Pasalnya timnas Indonesia bisa menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia Saya memulai putaran ini dengan baik dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia Ujar Justin Hubner Mungkin kami kurang bagus ketika lawan Bahrain dan Cina tapi kami sudah melupakan itu Ucapnya Aduh harga pasaran Zia Zion Suzuki versus Maarten Paes perbedaan gaji yang bak langit dan bumi Ketika membandingkan harga pasaran antara Zion Suzuki dan Maarten Paes perbedaannya sangat mencolok Seperti langit dan bumi Apa yang membuat nilai transfer kedua penjaga gawang ini sangat berbeda dan bagaimana hal ini mempengaruhi karir mereka Aduh harga pasaran Zion Suzuki dengan Maarten Paes menarik untuk diulas Sebab tanpa diduga rupanya bak langit dan bumi Timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong Aka segera menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang dan Arab Saudi Jepang tentu akan menjadi tantangan yang paling berat di dua laga tersebut Squad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Samurai Biru pada 15 November 2024 nanti di Stadion Glorabung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Meski dipastikan tidak mudah kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih Indonesia jika ingin bangkit Atau paling tidak satu poin melawan Jepang dapat menjadi modal yang bagus Namun seperti yang sudah disinggung sebelumnya menghadapi skuad Asuhan Hajime Moriasu adalah hal yang sangat sulit Terlebih dua tim ini seperti punya kelebihan dan kelemahan yang saling berkebalikan Dengan komposisi skuad yang ada seperti saat ini, lini pertahanan adalah keunggulan timnas Indonesia Terlebih sejak kedatangan Maarten Pais, gawang Indonesia sangat sulit untuk dibobol Keeper klub FC Dallas itu memiliki kemampuan membaca arah permainan yang bagus Ditambah, ia juga memiliki postur yang tinggi dan refleks yang cepat sehingga sangat handal dalam menjaga gawang tim merah putih Berbanding terbalik, penjaga gawang adalah sektor paling lemah yang dimiliki oleh timnas Jepang Zion Suzuki, keeper muda yang menjadi tulang punggung samurai biru dikenal kerap melakukan blunder yang membahayakan Kedati demikian, rupanya harga pasar kedua keeper ini juga berbanding terbalik bak langit dan bumi Maarten Pais yang tampil luar biasa termasuk saat membela klubnya di Major League Soccer Dalam kurung MLS diketahui hanya memiliki harga pasar sebesar 26,07 miliar rupiah saja Sementara itu, Zion Suzuki yang kerap melakukan blunder ini memiliki harga pasar yang berkali-kali lipat lebih tinggi Keeper 22 tahun yang memperkuat klub seri A, Parma itu memiliki harga pasar sebesar 121,67 miliar rupiah Kejutan Menelan kekalahan mengejutkan dari Australia Menjadi harapan saya Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia Apa yang salah dengan performa Arab Saudi dan bagaimana ini memengaruhi persiapan mereka menghadapi Indonesia? Tim nasional dalam kurung timnas Arab Saudi diprediksi bakal tumbang dari Australia Sebelum bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jika prediksi itu benar, maka bisa menguntungkan skuad Garuda Seperti yang diketahui Di matchday ke-5 dan ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Yang akan dimainkan timnas Indonesia di November 2024 ini Mereka akan melawan Jepang dan Arab Saudi Keduanya digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Pertama timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 Lalu setelahnya baru melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 Khusus laga melawan Arab Saudi tim tersebut kemungkinan bisa datang ke SUGBK dengan kondisi terpuruk Sebab ada peluang Arab Saudi sudah lebih dulu menelan kekalahan dari Australia Di matchday ke-5 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Yang digelar pada Kamis 14 November 2024 Tentunya prediksi itu bukan tanpa sebab ada sejumlah faktor yang membuat Arab Saudi bisa takluk di markas Australia Menurut laporan dari Sports GEDA Setidaknya ada dua faktor utama yang bakal membuat Arab Saudi takluk dari Australia Faktor pertama adalah Arab Saudi tengah terpuruk Sementara Australia tengah dalam performa terbaiknya Meski kedua tim sama-sama baru berganti pelatih Australia sudah membuktikan pelatih barunya Tony Popovich Mampu membuat tim Socceros itu bermain lebih baik Dalam dua laga terkini Australia menang 3-1 atas China Menahan tuan rumah Jepang 1-1 Tim yang di tiga laga awal selalu menang meyakinkan Sementara pelatih baru Arab Saudi Hertha Renard memang dulunya pernah melatih tim berjuluk Green Falchons tersebut Namun saat masih Renard latih Tim Nas Arab Saudi tengah tampil buruk hingga digantikan dengan Roberto Mancini Faktor kedua terkait head-to-hand Dalam 10 rekor pertemuan yang sudah terjadi di antara kedua tim Australia mampu merebut 5 kemenangan 3 imbang dan 2 menelan kekalahan dari Arab Saudi Fakta tersebut jelas membuktikan betapa kuatnya Australia Apalagi dari 10 pertemuan itu 4 laga digelar di kandang Australia Dan mereka tak pernah kalah Dengan bermodalkan 2 faktor itulah Sports Geda memprediksi Arab Saudi akan babak belur di tangan Australia Dengan kondisi babak belur itu Arab Saudi akan melanjutkan perjalanan ke SUGBK Untuk melawan tim Nas Indonesia Ex-kapten Tim Nas U17 Indonesia masuk daftar pemain Shin Taeyong untuk ASEAN Cup 2024 Siapa saja yang terpilih Shin Taeyong membuat keputusan mengejutkan dengan memasukkan ex-kapten Tim Nas U17 Indonesia Dalam skuad untuk ASEAN Cup 2024 Tak hanya itu sementara ini 16 pemain lainnya juga dipanggil untuk memperkuat Tim Nas Indonesia Bagaimana persiapan Tim Nas Indonesia menghadapi turnamen besar ini? Berita bahagia untuk penggemar Tim Nas Indonesia pemanggilan pemain baru untuk persiapan ASEAN Cup 2024 24 tim Nas Indonesia semakin menunjukkan persiapannya untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 Dengan mengumumkan pemanggilan sejumlah pemain Saat ini sudah ada 16 pemain yang dipanggil untuk bergabung dalam pemusatan latihan yang dipimpin oleh pelatih Shin Taeyong Menariknya beberapa klub juga mulai merilis nama-nama pemain yang terpilih untuk memperkuat skuad Garuda Persib Bandung menjadi yang pertama mengumumkan tiga pemainnya yang mendapat panggilan yakni Roby Darwish, Ferdian Shah, dan Kakang Rudianto Tak hanya itu, klub Barito Putra juga ikut bergembira karena salah satu pemain muda potensial mereka M. Iqbal Guijangge dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Nas Indonesia Ini menjadi pengalaman pertama bagi Iqbal di bawah arahan Shin Taeyong meskipun ia sudah pernah dilatih oleh Bima Sakti dan Indra Syafri di Tim Nas kelompok umur sebelumnya Iqbal yang baru berusia 18 tahun sejauh ini sudah mencatatkan dua penampilan di Liga 1 2024 bersama Barito Putra Sebagai pemain muda dipanggilnya Iqbal ke Tim Nas tentunya menjadi langkah besar dalam kariernya dan semangatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sangat tinggi Selain Iqbal, Dewa United juga mengumumkan bahwa Alfrianto Niko, pemain andalan mereka juga dipanggil kembali ke Tim Nas Indonesia Niko yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Shin Taeyong di Tim Nas U20 pada 2022 mengungkapkan rasa antusiasme dan kebahagiaannya Ia merasa didukung penuh oleh rekan-rekannya di Dewa United yang turut memberikan semangat untuk perjalanan karier internasionalnya Dengan tambahan dua pemain muda ini jumlah pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan Tim Nas Indonesia kini telah mencapai 16 orang Rencananya Shin Taeyong akan memanggil total 33 pemain dalam squad sementara dan kemudian akan memilih 23 pemain untuk dipersiapkan dalam Tim Nas Utama yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024 Para penggemar Tim Nas Indonesia tentu saja merasa bangga dan optimistis dengan keberagaman talenta muda yang dipanggil kali ini Semoga langkah-langkah ini membawa Indonesia menuju kesuksesan di kompetisi bergensi tersebut Terima kasih